Assalamualaikum para sahabatku Seiman yang dicintai Allah Kisah Putri Rasulullah SAW yang jalani cinta beda agama Kisah cinta beda agama sudah terjadi sejak zaman Nabi Salah satu Putri Rasulullah SAW pun pernah mengalaminya Putri Rasulullah SAW yang mengalami cinta beda agama adalah Zainab Rodiaullohu Anha Sayidah Zainab menikah dengan Abul Ash bin Rabi Dalam kelengkapan tarikh Muhammad SAW karya Munawar Halil disebutkan Abul Ash bin Rabi adalah salah seorang pemuka Qurais Melansir buku rumah tangga seindah surga karya Ukasya Habibu Ahmad Cinta putri Rasulullah SAW ini sangatlah dalam dan keduanya saling mencintai Namun, perbedaan keyakinan sempat memisahkan keduanya Setelah turunnya wahyu kenabian kepada Rasulullah SAW Abul Ash tetap kukuh pada kepercayaan nenek moyangnya Ia tetap menyembah berhala Sebagai mana orang-orang kafir Qurais Pertemuan Zainab dan Abul Ash Zainab Rodiaullohu Anha adalah putri sulung dari Rasulullah SAW Dari pernikahannya dengan Khadijah binti Huwailid Rodiaullohu Anha Saat itu, Zainab dilahirkan saat Rasulullah SAW berusia 30 tahun Atau sekitar 23 tahun sebelum beliau hijrah ke Madinah Sebagai anak pertama, Zainab Rodiaullohu Anha terbiasa untuk membantu dan meringankan tugas ibunya Dalam urusan rumah tangga serta mengasuh adik-adiknya Dari kebiasaan inilah Ia belajar hidup dalam kesabaran dan keteguhan Sementara itu Abul Ash bin Rabi bin Abdil Uzza bin Abdisi Syams bin Abdi Manaf bin Kusai Al-Qurashi Merupakan pemuda terhormat dengan kekayaan melimpah Ia merupakan putra halah bin Huwailid yang tak lain merupakan saudara Hadijah Rodiaullohu Anha Dengan kata lain, Abul Ash merupakan keponakan dari Hadijah Rodiaullohu Anha Setelah dewasa, Abul Ash menjadi seorang pemuda yang kaya, rupawan, dan mempesona Kehidupannya bergelimang kenikmatan hingga setelah cukup usia ia menikahi Zainab Rodiaullohu Anha Pernikahan ini berlangsung sebelum masa kenabian Rasulullah SAW Kisah Perjuangan Cinta Zainab dan Abul Ash Merangkum dalam buku Rumah Tangga Seindah Surga karya Ukasya Habibu Ahmad Dan buku kisah Nabi Muhammad SAW karya Yoyok Rahayu Basuki Hingga pada akhirnya Rasulullah SAW memutuskan untuk hijrah Dan Zainab Rodiaullohu Anha tidak diperbolehkan oleh sang suami dan keluarganya untuk meninggalkan Mekah Bahkan hingga Perang Badar meletus Zainab Rodiaullohu Anha menjadi satu-satunya Muslimah yang tinggal bersama kafir Quraish di Mekah Pada saat itu Abul Ash turut serta dalam pertempuran untuk memerangkau Muslimin dan mertuanya Rasulullah SAW Peperangan tersebut jelas membuat Zainab Rodiaullohu Anha merasa gelisah Bagaimana tidak saat itu sang suami berada di pihak musuh yang melawan ayahandanya padahal keduanya merupakan orang yang sangat dicintai oleh Zainab Rodiaullohu Anha Zainab Rodiaullohu Anha hanya bisa berdoa semoga Allah SWT memberikan kemenangan kepada kaum Muslimin Namun ia juga berharap suaminya dijauhkan dari bahaya dan mendapatkan hidayah untuk memeluk Islam Pada akhirnya kaum Muslimin memenangkan peperangan dan Abul Ash menjadi salah satu tawanan Ia digiring menuju Madinah dan Rasulullah SAW mewajibkan setiap tawanan menebus diri mereka jika ingin bebas Rasulullah SAW menetapkan uang tebusan antara seribu, empat ribu dirham sesuai dengan kedudukan dan kekayaan para tawanan di kaumnya Akhirnya, Zainab Rodiaullohu Anha mengirimkan uang tebusan dan sebuah kalung pemberian ibunya, Hadijah binti Huwailin Ketika Rasulullah SAW melihat Zainab Rodiaullohu Anha beserta dengan kalung tersebut beliau terharu, air mata pun menetes di pipi beliau Melihat duka Rasulullah SAW, para sahabat setuju untuk membebaskan Abul Ash bin Rabi tanpa harus membayar tebusan Kemudian Rasulullah SAW mengembalikan kalung tersebut dan meminta Abul Ash untuk menceraikan Zainab Rodiaullohu Anha Pada dasarnya, menurut hukum Islam seorang wanita mukmin tidak boleh menikahi laki-laki kafir Abul Ash yang mendengarnya kemudian menyetujui hal tersebut Ketika kembali ke Mekah keluarga Abul Ash berkata Biarlah engkau menceraikan istrimu itu, dan kami akan mencarikan bagimu gadis yang jauh lebih cantik daripadanya Namun, Abul Ash sangat mencintai Zainab sehingga ia berkata Di suku Qurais tidak ada gadis yang dapat menandingi istriku Meskipun dihalang-halangi orang Qurais, pada akhirnya Abul Ash melepaskan Zainab ke Madinah Hingga di tengah perjalanan, beberapa orang Qurais mengganggu unta Zainab Rodiaullohu Anha Sehingga putri Rasulullah SAW tersebut jatuh Pada saat itu, Zainab tengah mengandung karena hal tersebut Ia harus kehilangan bayinya karena keguguran Disebutkan dalam buku 40 Putri Terhebat, Bunda Terkuat Karya Teti Ezokan Zul Setelah kejadian itu Zainab Rodiaullohu Anha terus sakit-sakitan dan lukanya sulit untuk diobati Hingga pada akhirnya, Abul Ash diberi hidayah oleh Allah SWT dan masuk Islam Ia menyusul Zainab Rodiaullohu Anha pada tahun ke-7 Hijriah Rasulullah SAW sangat senang menerima menantunya kembali Zainab Rodiaullohu Anha pun bahagia, hari-hari terakhir hidupnya ditemani suami tercinta Hingga akhirnya wafat pada tahun 8 Hijriah Demikianlah cerita dari Zainab Rodiaullohu Anha Putri Rasulullah SAW yang pernah mengalami cinta beda agama dengan salah seorang kurais Penyembah berhala Semoga kisah tadi dapat menambah ilmu serta iman kita Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh